Bapak Sungkawi ajanku mengenal betapa dalamnya kasihmu Bapak Sungkawi tuanku mengerti betapa kasihmu padaku Semua yang terjadi di dalam hidupku Ajanku menyadari kau selalu sertaku Di hatiku selalu bersyukur padamu Karena rencana-Mu indah bagiku Selamat sore ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Senang sekali sore ini kita bisa beribadah bersama Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan Kita membuka ibadah kita pada sore hari ini dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jumaat nomor 17 Baiknya yang pertama Tuhan Allah hadir pada saat ini Hai sembah sujud di sini Diam dengan hormat tubuh serta jiwa Tunduklah menghadap dia Marilah umatnya Hatimu serahkan dalam kerendahan Mari kita berdoa Allah yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus Kami mengucap syukur Kepadamu ya Tuhan Oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan Di dalam kehidupan kami Perlindunganmu nyata dalam hidup kami Tuhan kami masih dapat beribadah bersama pada sore hari ini Karena itu kami mohon Biarlah Tuhan menolong kami Agar kami dapat beribadah dengan hati yang penuh dengan sukacita Roh Kudus memenuhi kami Agar kami dapat mengerti maksud daripada firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama Tetapi lebih dari semua itu Tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat melakukan firmanmu itu di dalam kehidupan kami setiap hari Mampukan hambamu untuk dapat menyampaikan kebenaran firmanmu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan Terima kasih ya Tuhan Ampunilahkan semua dosa dan kesalahan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah dan kami muliakan Kami berdoa Amin Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Sore hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan Memerenungkan dari kitab Yosua Yosua pasalnya yang ke-21 Yosua pasal 21 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eliaser Menghadap Yosua Binun dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel Dan berkata kepada mereka Disilo di tanah kanaan Demikian Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa Supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami Dan tanah-tanah pengembalaannya untuk ternak kami Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka Kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah pengembalaannya kepada orang Lewi Seperti yang dititahkan Tuhan Lalu keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat Maka di antara orang Lewi anak-anak Imam Harun mendapat dengan undian 13 kota dari suku Yehuda Dari suku Simeon dan dari suku Benyamin Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat mendapat dengan undian 10 kota dari kaum-kaum suku Efraim Dari suku Dan dan dari suku Manasye yang setengah itu Keturunan Gerson mendapat dengan undian 13 kota dari kaum-kaum suku Isaksar Dari suku Asyir dari suku Naftali dan dari setengah suku Manasye yang dibahasan itu Keturunan Merari mendapat dengan undian 12 kota menurut kaum-kaum mereka dari suku Ruben dari suku Gad dan dari suku Zebulon Demikianlah diberikan orang Israel kota-kota tadi dengan tanah-tanah pengembalaannya kepada orang Lewi Dengan undian seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Kita mengenal Yosua Seorang Israel yang berasal dari suku Efraim Yang dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa Memimpin bangsa Israel masuk ke tanah kanaan Ketika orang Israel akan memasuki tanah kanaan Allah memberikan aturan-aturan yang harus mereka lakukan dengan taat Ketika mereka nanti tinggal di kanaan Aturan-aturan tersebut harus mereka lakukan dengan tepat dan dengan taat Supaya mereka diberkati oleh Allah Aturan-aturan tersebut mengatur hubungan antara bangsa Israel dengan Tuhan Dan mengatur hubungan antara bangsa Israel dengan bangsa Israel Atau dengan kata lain Aturan-aturan yang diberikan Mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Dan hubungan antara manusia dengan manusia Aturan-aturan ini dapat kita baca Aturan-aturan ini dapat kita baca antara lain di dalam kitab Keluaran, imamat, bilangan, dan ulangan Di situ dijabarkan aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel Lewat perantaraan Musa untuk mereka lakukan nanti ketika mereka tinggal di kanaan Dalam aturan-aturan yang mengatur hubungan antara Israel dengan Tuhan Penekanannya adalah bahwa bangsa Israel harus bersikap setia dan taat kepada Allah Mereka harus beribadah dan menyembah hanya kepada Tuhan saja Serta mereka harus menjaga kekudusan hidup mereka Karena Allah yang mereka sembah adalah Allah yang kudus Dalam aturan-aturan yang mengatur hubungan antara bangsa Israel dengan bangsa Israel Atau antara manusia dengan sesama manusia Penekanannya adalah pada kasih dan keadilan Mereka diajarkan untuk saling menolong satu sama lain Saling berbagi dan ada aturan yang dituliskan tentang hal ini Misalnya dalam kitab imamat pasal yang ke-19 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10 Saya bacakan imamat pasal 19 ayat 9 sampai 10 disitu dikatakan Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu Janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut Tetapi semuanya itu haruslah kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing Akulah Tuhan Allahmu Itu salah satu aturan yang diberikan Tuhan tentang bagaimana mereka harus saling tolong menolong Dan bagaimana mereka harus saling berbagi Aturan yang lain adalah seperti apa yang kita baca tadi Bangsa Israel dari setiap suku Israel diajarkan dan diwajibkan untuk berbagi dengan suku Lewi Jadi setelah suku-suku Israel mendapatkan warisan tanah mereka Maka mereka harus memberikan kota-kota untuk didiami oleh orang Lewi Dan tanah-tanah pengembalaan untuk orang-orang Lewi mengembalakan hewan ternak milik mereka Karena suku Lewi tidak mendapatkan warisan berupa tanah Tugas mereka adalah melayani Allah Mereka dipilih Allah secara khusus untuk melayani Allah Membantu pekerjaan para imam di kemah suci ataupun kemudian di baik suci Karenanya Allah adalah bagian mereka Atau Allah adalah warisan mereka Namun demikian ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Allah tetap memperhatikan kebutuhan jasmani dari orang-orang Lewi Karena itu Allah memerintahkan setiap suku Israel Untuk membagikan bagian warisan mereka Yaitu kota dan tanah pengembalaan di sekitar kota itu Untuk didiami dan dipakai oleh suku Lewi Semua aturan ini adalah wujud nyata dari hukum kasih Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Berbagi adalah wujud dari sikap empati Orang Kristen tidak diharapkan hanya menunjukkan sikap simpati Sekedar bilang kasihan ya Atau sekedar merasa kasihan pada sesuatu yang dialami oleh orang lain Tetapi orang Kristen dituntut untuk memiliki sikap empati Yaitu mewujud nyatakan rasa simpati itu dalam sikap atau perbuatan yang nyata Orang Kristen dituntut untuk mewujudkan kasih Dalam sikap atau tindakan yang nyata Bukan hanya di mulut saja Mewujudkan kasih dalam hal berbagi Seperti yang kita baca pada sore hari ini Dibutuhkan adanya kerelaan hati Bahkan terkadang kerelaan hati untuk berkorban bagi orang lain Dalam berbagi bukan hanya masalah bisa atau tidak bisa Tetapi mau atau tidak mau Jika ada kemauan Maka akan ditemukan seribu satu jalan untuk melakukannya Tetapi jika tidak ada kemauan Maka akan ditemukan seribu satu alasan untuk tidak melakukannya Berkorban di dalam berbagi Kita ingat cerita tentang lima roti dan dua ikan Seorang anak kecil yang dengan penuh kerelaan hati Memberikan bekal yang disediakan oleh ibunya Berupa lima roti dan dua ekor ikan kepada Tuhan Untuk dipakai oleh Tuhan memberi makan lima ribu orang Yang pada waktu itu berada di tempat itu Kerelaan si anak untuk memberi Untuk berbagi dengan banyak orang Walaupun dia harus memberikan semua bagian miliknya Tetapi itulah wujud nyata dari kasih Dia tidak hanya bersikap simpati dan mengatakan Kasianlah ya om dan tante gak punya makanan Sayang makanan saya cuma sedikit Jadi saya gak bisa berbagi Maaf ya Tapi saya benar-benar kasian loh melihat om dan tante Tidak Dia tidak melakukan hal itu Yang dia lakukan adalah dia bersikap empati Dia memberikan makanan bagiannya Bahkan memberikan seluruhnya Kepada Tuhan Untuk dipakai buat memberi makan lima ribu orang Pada waktu itu Pada waktu dia memberikan makanan itu Anak itu tidak tahu bahwa Apa yang akan dilakukan Tuhan dengan itu Yang dia tahu adalah Dia mau memberi Dia mau berbagi Dengan Tuhan Dan dengan semua orang yang hadir di sana Wujud nyata kasih Kasih yang dinyatakan lewat sikap dan perbuatan Oleh seorang anak kecil Tanpa mempertimbangkan Untung dan rugi Tanpa mempertimbangkan dan memperhitungkan Berapa besar pengorbanan Yang harus dia berikan Ketika dia berbagi makanannya Memberi Berbagi Bukan masalah Bisa atau tidak Tetapi mau Atau tidak Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Sore ini Ketika kita diingatkan untuk berbagi Lewat pembacaan akibat kita pada sore ini Itu juga bukan karena kebetulan Saat ini Terutama di masa pandemi ini Begitu banyak orang Yang membutuhkan uluran tangan kita Di saat seperti ini Kasih harus dinyatakan Dalam sikap dan perbuatan yang nyata Kasih Harus diwujud nyatakan Bukan hanya diperkatakan Ingatlah Bahwa bukan masalah bisa Atau tidak Tetapi mau Atau tidak Bukan masalah berapa besar Atau apa Yang kita bagikan Tetapi Keikhlasan hati Dalam berbagi Agar Kristus Dipermuliakan Itulah Yang diinginkan Allah Tuhan menolong kita Untuk mewujud nyatakan kasih Di dalam sikap Dan perbuatan nyata kita Setiap hari Amin Kini saatnya bagi kita Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Untuk bersama-sama Memberikan persembahan kita Dengan bersama-sama Benyanyi dari Kidung Jumaat Nomor 443 Baiknya yang pertama Sampai yang ketiga Aku suka Membagi pada Orang tak punya Agar Tuhan Dipuji Tiap orang Di dunia Pun kepada Tuhan ku Ku beri Persembahan Tangan kiri Tak tahu Apalaku Yang kanan Janda Miskin Pun layak Persembahan Syukurnya Memberi Lebih Banyak Daripada Yang Kaya Mari kita berdoa Allah yang senantiasa Memberkati kami Kami mengucap syukur Kepadamu Oleh karena Sore hari ini Kami boleh kembali Diingatkan Bahwa kami Adalah Umat Pilihan Allah Anak-anak Yang senantiasa Diberkati Allah Di dalam Kehidupan kami Setiap hari Terima kasih Karena sore hari ini Kami diingatkan Bahwa kami Diberkati Untuk Menjadi Berkat Kami Diberkati Untuk menjadi Saluran berkat Bagi orang lain Karena itu Ajarlah kami Ya Tuhan Untuk memiliki Hati yang Tulus Mau berbagi Dengan Sesama kami Agar di dalam Semua itu Kristus Dipermuliakan Dan kami Percaya bahwa Berkat Tuhan Cukup Bagi kami Bapak dalam Surga Pada sore hari ini Kami bersama-sama Berdoa Untuk gereja kami Untuk setiap Pergumulan Yang dihadapi Oleh gereja kami Tuhan Menolong Memberikan Jalan keluar Yang terbaik Tuhan Memberkati Para pelayan Di dalam Gerejamu Agar mereka Dapat melayani Dengan sungguh-sungguh Dan dengan Tulus hati Supaya Pelayanan Mereka Berkenan Di hadapan Tuhan Dan Berguna Bagi Jemaatmu Kami berdoa Agar Gerejamu Tuhan Menjadi Berkat Menjadi Saluran Kasih Dan Berkat Bagi Sekelilingnya Supaya Gereja kami Boleh Memuliakan Nama Tuhan Bahkan Gereja di seluruh Dunia ini Dalam masa Pandemi ini Tuhan Menolong Agar Gereja tetap Bisa Mewujud Nyatakan Kasih Kepada Sekeliling Mereka Sehingga Dengan Kehadiran Gereja Gerejamu Nama Tuhan Dipermuliakan Kami juga Berdoa Ya Tuhan Untuk Masalah Pandemi COVID-19 Yang belum Selesai Dihadapi oleh Bangsa kami Dan bahkan Dihadapi oleh Dunia ini Kami mohon Campur tangan Tuhan Kasihanilah Kami Ya Tuhan Tolonglah Agar Pandemi ini Boleh Segera Bisa Diatasi Berikanlah Hikmatmu Kepada Orang-orang Yang Engkau Pilih Untuk Dapat Menemukan Obat-obatan Dan Vaksin Yang tepat Untuk Mengatasi Virus ini Tuhan memberkati Para dokter Perawat Dan semua Orang yang terlibat Untuk Menolong Para korban Menolong Dalam segala Situasi Dalam Keadaan Yang sedang berlaku Sekarang ini Tuhan Tuhan Kuatkan Mereka Berikan Mereka Kekuatan Berikan Mereka Kesehatan Berikan Mereka Keselamatan Mereka Dan keluarga Mereka Dijaga Dan Lindungi Dan Diberkati Oleh Tuhan Tuhan Juga Memberkati Pemerintah Kami Memberikan Mereka Hikmat Untuk Bisa Mengambil Keputusan Keputusan Yang Tepat Di Dalam Masa Pandemi Ini Sehingga Bangsa Dan Negara Kami Boleh Tetap Berada Dalam Keadaan Aman Damai Dan Sejahtera Tuhan Juga Menolong Dunia Ini Menolong Bangsa Bangsa Dan Pemimpin Pemimpin Dunia Ini Agar Mereka Juga Dapat Bersatu Hati Dan Bersepakat Untuk Dapat Mengatasi Pandemi Ini Dan Biarlah Ya Tuhan Anak Anak Mu Yang Tuhan Tempatkan Di Jajaran Pemerintahan Dapat Menjadi Saluran Kasih Dan Berkat Berdoa Juga Untuk Seluruh Anggota PKP GPIB Karis Tuhan Memberkati Ibu-ibu PKP Di Dalam Kehidupan Mereka Setiap Hari Dalam Mereka Menjalankan Tugas Selayan Mereka Baik Di Dalam Rumah Tangga Maupun Juga Di Dalam Pelayanan Di Gereja Di Masyarakat Bahkan Mungkin Juga Di Kantor Biarlah Dimanapun Ibu-ibu PKP Berada Naungan Sayap Kasih Tuhan Menjaga Dan Melindungi Mereka Memberkati Mereka Dan Roh Kudus Menyertai Mereka Tuhan Juga Menolong Atlet Ibu-ibu PKP Senantiasa Menjadi Saluran Kasih Dan Berkat Bagi Keluarga Mereka Berkati Juga Keluarga Mereka Suami Anak Anak Dan Semua Yang Ada Di Dalam Rumah Tangga Mereka Biarlah Diberkati Dijaga Dan Dilindungi Oleh Tuhan Terima Kasih Ya Tuhan Kami Menyerahkan Kehidupan Kami Hanya Kedalam Tangan Kasih Dan Pemeliharaan Tuhan Saja Dan Kami Mohon Biarlah Roh Kudus Menolong Kami Untuk Senantiasa Dapat Melakukan Firman Tuhan Di Dalam Kehidupan Kami Setiap Hari Terima Kasih Ya Tuhan Ampunilah Akan Semua Dosa Dan Kesalahan Kami Doa Ini Kami Penjatkan Di Dalam Satu Nama Yaitu Nama Anak Yesus Kristus Yang Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Kami Allah Yang Telah Mengajar Kami Berdoa Bersama Bapak Kami Yang Di Surga Dikudus Karena Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Di Bumi Seperti Di Surga Berikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Bapak Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Empunya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Saat Ini Kami Akan Kembali Tuhan Kedalam Kehidupan Kami Masing-masing Dengan Menerima Berkat Tuhan Biarlah Kiranya Kasih Dari Allah Bapak Kasih Dan Berkat Dari Tuhan Yesus Kristus Kasih Dan Persekutuan Dari Roh Kudus Menyertai Ibu-ibu Sekalian Dari Sekarang Sampai Selama Lamanya Amin Selamat Sore Ibu-ibu Tuhan Yesus Memberkati Ibu-ibu Terima kasih.